Sudah dua tahun berlalu, Polda Jabar kembali memeriksa sejumlah orang terkait kasus Subang. Pekan lalu, ada 15 orang yang diperiksa sebagai saksi. Dari 15 orang saksi itu, semuanya mayoritas masih saksi yang sejak awal sempat diperiksa. Hari ini, penyidik kembali memanggil empat saksi untuk dimintai keterangan terkait peristiwa perampasan nyawa Tuti dan Amalia. Pada 8 Agustus 2021 itu, Kabit Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo, menerangkan, dari empat saksi itu, ada saksi baru yang diharapkan dapat memberi petunjuk dan titik terang dalam mengungkap pelaku, namun, Ibrahim Tompo tidak merinci berapa saksi baru yang dimintai keterangan oleh penyidik. Ibrahim menyebut, selama ini proses penyelidikan terus berjalan. Termasuk dengan kembali melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi. Adapun terkait tim baru yang ditugaskan, dia mengakuinya sebagai bagian dari strategi penyidik untuk mengungkap kasus tersebut. Lihat untuk hari ini, rencana dilakukan prosesan terhadap empat orang saksi. Diharapkan dengan progres-progres ini, kita akan berusaha amat intens untuk melakukan penggalian pendalaman kembali dan bisa melakukan pengungkapan terhadap kasus ini. Siapa saja saksi yang dipanggil hari ini? Untuk datanya belum kita ekspos, karena ini memang terkait masalah menjaga stabilnya pemeriksaan, sehingga kami cuma bisa menginformasikan terkait dengan jumlah dan juga progres yang saat ini lagi berjalan. Empat saksi tersebut yang terdekat dengan korban atau keluarga korban atau di luar lingkungan keluarga korban? Semua, jadi makanya kenapa jadi banyak, ini merupakan strategi dari penyidikan. Strategi penyidikan ini lah yang belum kita ungkap ke publik, karena memang kita juga harus menjaga kestabilan dari proses penyidikan dan penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyidik. Ada saksi baru, ada saksi lama. Jadi saksi baru itu juga baru barang tahapan juga tidak pengambilan keterangan, ini masyarakat penyelidikan, tetapi merupakan interogasi. Nah, tetapi kalau yang 15 kemarin, ini merupakan hasil pemeriksaan tambahan. Dan juga empat yang hari ini, ini merupakan pemeriksaan tambahan yang dilakukan terhadap para saksi-saksi yang lama. Jadi kota yang untuk telah diperiksa itu sekitar 19 saksi? Ya, 19 saksi, saksi tambahan. Jadi baru 15 hari Rabu kemarin, 14 harinya. Sekarang saya ada yang berproses. Maaf, 4 hari ini. Bang, kabarnya tim yang diterjukan sekarang, lah tim baru ya Bang ya? Ini strategi penyidik aja, kalau misalnya itu internal. Oke, makasih deh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!